Di sesi pertama konferensi tingkat tinggi G20, Presiden Prabowo Subianto memamerkan program makan berkisi gratis untuk anak-anak Indonesia. Ia mengaku rela mengeluarkan presentase APBN yang cukup besar bagi program ini. Pasalnya, ia menilai pendidikan dan kesehatan generasi wuda akan jadi sejumlah fokus kepemimpinannya di lima tahun ke depan. Saya percaya bahwa pendidikan akan membawa kita keluar dari kawasan. Pendidikan dapat membawa hidup lebih baik untuk orang-orang. Bididikan untuk anak-anak kita adalah bahagian yang penting dari strategi kita. Ini juga adalah bahagian dari memperkuatkan orang-orang untuk dapat mencapai keuntungan pendidikan pendidikan. Hunger, kami sangat optimisikan bahwa kita dapat mencapai keuntungan di Indonesia. Saya berjaya untuk mencapai keuntungan makanan dalam 3 tahun. Kita akan menjadi self-sufficient dalam 4 tahun. Dan dalam 5 tahun, kami yakin kita dapat mencapai keuntungan keuntungan global mengenai kekuatan dan keuntungan.